Ya, Shalom Heart Listener yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Penatua Benyamin Obadiah dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali Akar Ibrani Iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan di manca negara. Dan sementara Anda mendengar siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar dan pertanyaan Anda ke nomor telepon 0857 191 33555 0857 191 33555 Tulis AI sebagai kode siaran, kemudian kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik kita malam hari ini, kita menyapa dulu Bapak Penatua Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira dan shalom Heart Listener dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yesu Hamasya. Salam sejahtera dalam nama Yesu Hamasya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan kita semua dan saya percaya juga Heart Listener semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan, dalam sukacita Tuhan ya. Dan hari ini kita akan, masih akan membahas topik yang diangkat dari surat Galatia. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai ke Galatia pasal 3, mulai dari ayat 22 sampai 26 ya Pak Ben. Dan judulnya apa tuh Pak Ben? Ya, kita akan bahas surat Galatia, karena memang surat ini sesuatu surat yang penting, yang juga sulit, seringkali disalah tafsirkan oleh orang. Dan kali ini kita sampai kepada satu judul, yaitu Torah sebagai Paidagogos. Ya, Paidagogos disini sudah kenal kata pedagogi, ya dalam bahasa Inggris itu pedagogi, itu adalah ilmu untuk mengajar. Jadi, pedagogi bahasa Inggris itu berasal dari Paidagogos bahasa Yunani. Tetapi dalam bahasa Yunani, dia bukan untuk mengajar, artinya adalah Paidagogos itu adalah penuntun. Persisnya adalah penuntun ya. Jadi, dengan judul Torah sebagai pedagogos, artinya dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah Torah sebagai penuntun. Penuntun kepada siapa? Kepada Mesias Yesua. Nah, Saudara, ini adalah salah satu fungsi Torah yang penting, ya. Bahwa Torah itu mempunyai fungsi yang banyak, multiple function, ya. Banyak fungsinya. Dan ini salah satunya yang perlu dipahami oleh setiap orang percaya. Dan saya percaya bahwa ini perlu dibahas, ya. Karena juga ada banyak orang yang memberi penafsiran yang kemudian menganggap bahwa sebagai penuntun Torah tidak diperlukan lagi ketika Yesua sudah datang. Apakah demikian pengertiannya, begitu ya. Jadi, Torah itu seakan-akan bisa diabaikan kalau Mesia sudah datang. Nah, ini yang barangkali kita akan bahas di dalam Galatia pasal 3 ayat 22 sampai 26. Barangkali kita membaca lebih dahulu bagian yang ditulis oleh Rasul Paudus. Galatia pasal 3 ayat 22 sampai 26. Tetapi, Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesua Hamasyah, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Torah. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Torah adalah penuntun bagi kita sampai Mesias datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesua Hamasyah. Ya, saudara kita membaca tadi di ayat 22. Rasul ini membuka bagian ini dengan mengatakan bahwa Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Jadi, perkataan Kitab Suci di sini pakai dalam bahasa Yunani yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia tidak menulis dalam bahasa Indonesia, dia menulis dalam bahasa Yunani. Itu pakai perkataan He Grafe. Ini menunjukkan bahwa Kitab Suci itu singular. Satu. Satu Kitab Suci. Nah, Kitab Suci yang dimaksud di sini itu bukanlah Kitab Suci yang seperti kita pegang. Dalam arti bahwa Kitab Matthew sampai Wahyu itu belum ditulis waktu itu. Ini harus diingat selalu. Surat Galatia adalah surat yang pertama yang ditulis yaitu pada tahun 48-49. Hanya 15 tahun sesudah Yesua mati dan bangkit. Jadi, ini melawan anggapan bahwa kalau Alkitab orang Kristen itu beberapa ratus tahun kemudian baru ditulis. Tidak benar. Jadi, justru pada awet pertama bahkan ini. Ini bukti bahwa surat Galatia itu yang menyatakan bahwa Yesua masih yang mati dan bangkit. Ditulis hanya 15 tahun sesudah kejadiannya. Nah, jadi waktu dia tulis Kitab Suci itu dalam bentuk singular, tunggal. Maka yang dia maksud adalah Kitab Suci dari kejadian sampai maleaki. Yang kita sebut, yang disebut itu tanak oleh orang-orang Ibrani. Yaitu Torah, yaitu Torah, lima buku Musa, Nefi'im, Kitab Nabi-Nabi, dan Ketufim, kita tulisan seperti Masmur, dan Amsal, dan Kidung Agung, dan Ayub, dan sebagainya. Jadi, waktu itu sudah jadi satu kesatuan, jadi satu buku begitu. Dan tentunya di dalamnya ada bagian-bagian. Kita bisa menghitung itu ada 39 bagian. Tetapi itu sudah menjadi satu kesatuan, satu Kitab Suci yang dipegangnya. Karena itu dia menulis dalam bentuk singular. Ini penting sekali. Kalau kita membaca, kita mesti lihat bahasa yang dipakai itu mempunyai makna yang dalam. Nah, kemudian dia katakan bahwa Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu. Yaitu siapa? Yaitu bangsa-bangsa. Di bawah kekuasaan dosa. Di bawah kekuasaan dosa. Jadi, perkataan mengurung itu dalam bahasa Yunaninya, sukleo. Sukleo, ya. Dan artinya menahan atau memenjarakan. Jadi, ini menunjukkan bahwa Kitab Suci memberikan, yaitu tanak, itu memberi kesaksian bahwa manusia sudah berdosa. Dan kemudian dipakai, Paulus mengatakan bahwa mereka seperti dipenjarakan. Itu menunjukkan bahwa dalam keadaan berdosa itu, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa keluar dari penjara. Ya, tidak bisa keluar dari tahanan. Dan karena itu, perlu ada satu jalan keluar. Dan jalan keluarnya, dia berikan di sini, itu iman. Ternyata iman kepada apa yang Tuhan berikan. Dan di sini iman kepada Yeshua Hamasyah. Kepada Yeshua. Kepada Yesus. Ya. Yang adalah Mesias yang dijanjikan. Tidak ada Mesias yang lain. Selain Yesua Hamasyah. Seluruh Torah bicara tentang satu pribadi, yaitu Mesias. Dan Mesias itu sudah terbukti dalam sejarah adalah Yesua. Nah, jadi dia dengan jelas sekali. Ini 15 tahun, sesudah Yesua mati dan bangkit. Tidak ada lagi gap di sana. Luar biasa. Semua orang masih hidup. Petrus masih hidup. Apa namanya? Yaakub masih hidup. Yohanes masih hidup. Yohanes malah sampai tahun 95-an ya hidupnya. Jadi semuanya masih hidup. Dan dia tulis demikian. Nah, jadi saudara kita bisa melihat di sini. Bahwa di satu pihak kitab suci dikatakan mengurung segala sesuatu. Yaitu manusia itu di dalam tahanan. Karena di bawah kekuasaan dosa. Tapi kemudian dia katakan bahwa supaya oleh iman. Maka orang-orang yang tadi terkurung itu, yang ditahan itu. Boleh sampai kepada janji ya. Kepada janji yang diberikan kepada mereka yang percaya. Janji apa itu? Janji Abraham ya. Bahwa akan jadi, akan diberkati dan mendapatkan kehidupan yang diberkati. Nah, waktu dia menulis ini di ayat 22. Itu sesungguhnya, Paulus sudah atau sedang menjelaskan sifat dari Torah. Yang kita katakan dengan sifat dualitas dari Torah. Torah itu artinya pengajaran, bukan hukum. Nomos itu hukum. Tetapi Torah, Ibrani itu adalah pengajaran. Ini seringkali salah kaprah lagi ya. Banyak orang Kristen sendiri masih sering salah kaprah. Artinya Torah dianggap hukum padahal Torah adalah pengajaran. Ya, karena diajarkannya begitu. Ya, nomos yang artinya hukum. Karena itu pengertian Yunani ya. Nah, jadi disini kita bisa melihat bahwa di dalam ayat 22 saja, Paulus sudah menunjukkan satu sifat dari kitab suci yang adalah tentu di dalamnya adalah Torah. Mempunyai dua aspek. Yang satu aspek, kita katakan satu lengan itu menuding dosa. Mengurung orang berdosa dalam satu tahanan begitu. Jadi dalam satu, apa, seperti dipenjarakan begitu. Tapi di aspek yang lain, yaitu sisi yang lain dari Torah adalah lengan Torah yang menunjuk kepada iman. Untuk jalan pengampunan. Seperti yang dinyatakan oleh iman Abraham. Bahwa ia dibenarkan oleh karena percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan pencipta langit bumi. Yahweh Elohim. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, disini saudara lihat. Ini dua aspek. Sifat dualitas Torah itu jelas. Dan itu mengenai iman, itu jelas saya katakan. Itu Torah. Iman itu, bahwa orang dibenarkan oleh iman itu ajaran Torah. Dimana saudara, itu tertulis. Kalau saudara mengikuti siaran ini terus-menerus, maka saudara bisa jawab. Tapi saya akan beritahu. Saya beritahu ya. Itu ada dalam kejadian 15 ayat 6. Saya hafal. Saudara perlu hafal juga ya. Itu Torah yang ajar bahwa iman. Itu belum perjanjian baru itu. Itu Torah. Kejadian itu Torah ya. Jadi kita lihat disini bahwa dua sifat itu. Melalui sifat dualitas. Melalui Torah yang menuding dosa. Orang berdosa menjadi sadar. Kemudian setelah dia sadar, dia berdosa dan dia akan mengalami hukuman. Lalu Torah memberitahu. Hey, ada jalan pengampunan. Itu adalah iman. Di dalam Yeshua Hamasyah. Oleh Tuhan tadi kita sudah sampai membahas bahwa Torah itu mempunyai sifat dualitas ya. Yang satu menunjuk kepada dosa. Dan yang satu lagi menunjuk kepada pengampunan. Ya Pak Ben, kita akan teruskan lagi. Ya. Kemudian setelah dia memencanangkan sifat itu. Pada ayat 22. Dia menulis terus. Rabi Sha'ul Paulus ya. Dan dia menulis dalam ayat 23. Sebelum iman itu datang. Kita berada di bawah pengawalan Torah. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah disini saudara lihat. Disini itu ada gaya personifikasi. Ya. Iman itu seperti di seakan-akan itu dipersonifikasikan seperti orang. Begitu ya. Ya ini gaya bahasa ini. Saudara harus tahu ini gaya bahasa. Jadi cara penulisan Paulus ini canggih begitu ya. Jadi ini personifikasi. Jadi tadi juga dikatakan bahwa kitab suci seperti memenjarakan. Itu kan personifikasi lagi. Ini satu gaya bahasa. Yang harus ditangkap dengan orang yang memiliki juga paham bahasa. Begitu ya. Kalau orang tidak paham bahasa. Dia memang tidak paham. Apa yang dia baca. Nah jadi iman itu datang dan dinyatakan. Nah tetapi ini merupakan satu bentuk kiasan juga. Bahwa iman itu datang. Nah karena iman itu datang banyak orang berpikir. Termasuk guru injil termasuk pengkotbah ya. Seakan-akan bahwa iman itu datang. Lalu mereka mengatakan kalau gitu iman itu. Tadi di ayat 22. Itu dikatakan bahwa iman kepada Yesuah Masiyah. Kalau begitu iman itu datangnya. Hanya kalau Yesuah baru datang. Atau waktu Yesuah datang. Iman itu pun datang. Nah kebanyakan orang berpikir demikian. Tetapi saya ingin beritahu saudara. Bahwa kalau saudara berpikir begitu. Maka saudara memang belum belajar seluruh kitab suci dengan baik. Saudara baru membaca separuh. Menjadi sebagian. Ya karena itu adalah satu keadaan yang tergelincir namanya. Saudara tergelincir disitu. Mengapa saya katakan saudara tergelincir. Waktu saudara mengatakan iman itu hanya baru datang. Waktu Yesuah datang. Karena sebelum Yesuah datang. Ribuan tahun sebelum Yesuah datang. Iman itu sudah diperkenalkan. Sudah dilakukan. Sudah menjadi bagian kehidupan dari Abraham. Nah ini penting nih. Bahwa iman itu sebetulnya bukan hanya datang pada saat Yesuah datang. Lahir. 2000 tahun yang lalu. Justru sebelumnya. Ya. Kira-kira 2000 tahun sebelum Yesuah lahir. Iman sudah ada. Yaitu pada Abraham. Dan itu jelas sekali dicatat di dalam kejadian 15 ayat 6. Tadi yang saya katakan tadi ya. Nah jadi. Perlu kita ketahui sekarang. Bahwa kata percaya. Abraham menjadi percaya. Dan Tuhan memperhatungkan itu sebagai kebenaran. Itu percaya di sana. Itu kata kerja percaya itu. Dengan kata beda iman. Berasal dari kata yang sama. Itu ditulis. Torah itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bukan dalam bahasa Indonesia. Bukan dalam bahasa Inggris. Bukan dalam bahasa Aramaik. Kejadian bukan dalam bahasa Aramaik. Bukan dalam bahasa Arab juga. Bukan dalam bahasa apa yang sudah tersebut. Bahasa apa ya. Bukan. Tapi dalam bahasa Ibrani. Dan ini pakai perkataan. Emunah. Dan emunah itu iman. Kata benda. Dan kata kerjanya percaya itu aman. Aman. Emunah itu. Dalam tulisan huruf Ibrani. Itu huruf-hurufnya sama. Ya. Tanda bacanya yang berbeda. Ya. Saudara harus paham ini. Nah. Itu pentingnya. Bagusnya. Bahwa kalau kita bisa melihat. Bahwa Alkitab kita itu. Memang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi jangan kalah sama agama lain. Begitu. Orang percaya. Yang sudah memegang kitab suci yang paling tua. Ya. Yang paling pertama. Saudara perlu tahu. Ini dalam bahasa sebenarnya. Dan kita. Karena itu acara ini disebut. Siaran Akal Ibrani. Untuk melihat bahwa. Iman kita. Kepercayaan kita. Kitab suci kita. Itu datang dari. Budaya. Atau kitab suci Ibrani. Nah. Saudara. Jadi. Dengan perkataan lain. Rabbi Shaul. Tidak mengajar. Bahwa sebelum Yesua datang. Tidak ada iman. Dia tidak mengajar itu. Yang mengajar itu. Mungkin ada orang-orang di abad 21. Tapi Yesua tidak mengajar demikian. Iman yang menghidupkan itu. Sudah ada sebelum Yesua datang. Amen. Nah. Karenanya. Tafsir bahwa. Iman hanya ada pada saat Yesua datang. Harus ditepis. Karena itu tidak alkitabiah. Saya katakan. Iman hanya ada pada waktu Yesua datang. Ya. Waktu dia lahir. Waktu dia mengajar kemenu. Baru ada iman. Sebelum tidak ada iman. Itu harus ditepis. Tidak alkitabiah. Saudara baca. Ibrani pasal 11. Semua tokoh-tokoh iman itu. Hidup sebelum Yesua. Hamasya. Jadi. Ini alkitab ya. Saya tidak peduli dengan dogma gereja saudara. Saya ingin sekarang akar Ibrani itu. Sedang bicara alkitab. Ya. Nah saudara. Lalu mengapa Paulus kalau begitu sedang menulis sebelum iman itu datang. Saya ada tiga alasan untuk ini ya. Yang pertama. Ya. Paulus menulis iman. Dalam bahasa grekanya itu ton pistis. Dengan arti yang tertentu. The fate. Iman itu. Jadi. The fate. Iman itu. Iman tertentu. Bukan iman dalam arti. Sebarangan gitu. Yang luas. Tetapi iman yang tertentu ya. Dia sedang bicara tentang satu iman yang tertentu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Dari segi konteks. Dari segi konteks. Paulus sedang berbicara tentang orang yang belum punya iman. Yang kemudian datang kepada iman atau beriman. Mengapa? Karena dia sedang menulis surat Galatia. Saudara harus tahu bahwa ini surat Galatia itu. Ada masalah di dalam surat Galatia. Mengapa dia menulis surat Galatia. Yaitu orang-orang bangsa-bangsa. Yaitu orang Yunani dan Romawi. Mereka datang kepada Yeshua Messiah. Dan percaya kepada Messiah Yeshua. Tadinya mereka itu penyewa berhala. Jadi mereka tidak punya iman. Tapi sekarang kemudian mereka datang kepada iman. Kepada Yeshua Messiah. Jadi disini kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang ini oleh kitab suci. Itu ditaruh, dipenjarakan. Dipenjarakan karena dosa mereka. Dan disitulah ada fungsi Torah. Satu fungsi Torah. Bahwa Torah itu menaruh mereka dalam satu bentuk tahanan. Kemudian Torah yang sama juga membawa mereka kepada jalan pengampunan. Yang dimaksud disitu adalah jalan pengampunan. Melalui iman kepada Yeshua Messiah. Jadi kita bisa melihat bahwa kenapa dia sedang bicara begitu. Karena dia sedang bicara tentang orang-orang yang tadinya belum punya iman. Dia sedang bicara iman sekarang. Kemudian yang ketiga. Secara alamiah. Dari konteksnya. Terlihat bahwa iman yang dimaksud Paulus. Menunjuk pada iman pribadi. Nah ini dia. Personal faith. Yang menyelamatkan. Jadi iman pribadi yang menyelamatkan. Bukan iman kolosal. Bukan iman kolektif. Gak ada iman kolektif. Saya percaya bahwa iman pribadi yang menyelamatkan. Bukan karena kalau beragama Kristen masuk surga ya. Gak ada yang begitu. Gak ada agama yang begitu. Iman pribadi. Ini penting sekali. Ini ajaran dasar dari kitab suci kita. Iman pribadi. Gak ada anggota gereja tertentu. Tiba-tiba semuanya masuk surga. Tidak ada saya katakan. Gak ada ayatnya. Tetapi iman pribadi. Kita kepada Yeshua Hamasyah. Personal faith. Itu menyelamatkan. Amen. Nah jadi waktu dia menulis. Sebelum iman itu datang. Ia tidak bicara tentang iman dalam garis sejarah. Nah itu dia. Dia tidak sedang bicara tentang iman dalam garis sejarah. Dia sedang bicara iman pribadi. Personal faith. Yaitu setiap orang yang datang. Kapanpun datang kepada Yeshua Hamasyah. Dia datang dengan iman. Percaya kepada Yeshua Hamasyah. Ia mendapatkan kehidupan yang baru. Hidup yang lamanya dosanya diampuni. Dan dia mendapatkan pengampunan. Mendapatkan kehidupan yang baru. Kemudian dia juga memakai kata ganti orang pertama. Jama kita. Di sini siapa kita? Kita di sini. Ini sebetulnya kita. Dia adalah Yahudi. Jadi dia sebagai orang Yahudi. Dia sebagai orang Yahudi. Dan memang kita bisa melihat bahwa. Dia sebagai orang Yahudi. Dia pun mengalami keadaan berdosa. Dan karena dia berdosa. Maka dia dikawal. Dikawal oleh Torah. Torah berperan sebagai pengawal. Di sini dia katakan. Apa namanya. Torah sebagai penuntun. Sebagai pengawal. Sebagai penuntun. Dan dia dikawal sampai. Bertemu dengan Yesua Hamasya. Kapan Paulus bertemu dengan Yesua Hamasya. Dia bertemu dengan Yesua Hamasya. Waktu dia pergi ke Damsik. Dia ingin menyiksa murid-murid Yesua Hamasya. Tapi Yesua berjumpa dengan dia dan mengubah hidupnya. Nah itu periode waktu sebelum dia di bertemu dengan Yesua Hamasya. Itu periode yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa dia dikawal oleh Torah. Sampai ke sana. Dan kenapa dia demikian. Karena kenapa dia walaupun dikawal oleh Torah. Dia melawan Yesua. Nah ini seringkali orang mengatakan. Dia udah kenal Torah kok. Udah jadi guru Torah. Tapi dia masih melawan Yesua. Jadi kalau gitu Torah itu memang tidak membimbing apa-apa. Tidak membimbing orang kepada Yesua. Salah saudara. Kalau saudara berkata begitu. Ini sebetulnya karena pribadi Paulus. Dia secara pribadi masih mempunyai selubung. Terhadap rahasia Mesias dalam Torah. Apakah semua orang seperti Paulus? Tidak. Alkitab mengatakan tidak. Ini jawabannya. Alkitab mengatakan tidak semua orang seperti Paulus. Bahkan ada banyak yang tidak seperti Paulus yang dicatat di dalam Alkitab. Misalnya. Saya kasih contoh. Filipus dalam Yohanes 1 ayat 4. Mengatakan bahwa kami sudah menemukan Mesias. Karena kami sudah membaca dia di dalam Torah. Jadi waktu dia baca Torah. Dia lihat Yesua. Kemudian dia baca Torah. Eh betul ini dia. Jadi tidak usah melawan Yesua. Tidak usah menyiksa murid-murid Yesua. Nah ini Filipus. Jadi sebetulnya bahwa benar sekali. Kalau Yesua mengatakan bahwa Torah berbicara tentang dia. Nah Filipus mengalaminya. Kemudian juga kita melihat Simeon. Di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 27. Simeon yang saleh. Waktu dia melihat bayi Yesua. Maka dia langsung memuliakan Tuhan. Bahwa keselamatan datang kepada Israel. Demikian juga Nabi Ahana. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Soalnya lihat ini orang-orang ini semua. Taat kepada Torah. Belajar Torah. Dan langsung menerima Yesua Mesia. Tetapi Paulus lain. Ya. Paulus lain. Tetapi ya kita lihat karena dia sangat fanatik. Kepada agamanya yang dia pikir dia mampu melakukannya sendiri. Tapi akhirnya satu saat dia justru kena batunya. Karena sesungguhnya dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia perlu Mesias. Ya. Yesua. Kita juga bisa melihat contoh yang lain. Yaitu orang Yahudi di Berea. Waktu mereka mendengar berita tentang Yesua Mesia yang dibawa oleh Rasul Paulus. Maka mereka memeriksa Torah. Untuk melihat apakah memang benar demikian. Dan ternyata memang benar demikian. Dan mereka percaya. Kisah Rasul 17 ayat 11 sampai 12. Jadi kita bisa melihat disini bahwa Torah jelas adalah pedoman. Bagi orang berdosa untuk datang kepada Mesias. Ya ternyata memang Torah itu bicara tentang Mesias. Yang dijanjikan yaitu Yesua Hamasyah. Kita akan kembali. Ya kita lihat tadi bahwa Torah itu bicara tentang Yesua. Yesua mengatakan demikian. Jadi orang yang belajar Torah dengan mata yang terbuka. Dia akan sampai kepada Yesua Hamasyah. Kalau orang mengatakan dia belajar Torah. Dan justru dia tidak bisa melihat Yesua disana. Itu artinya matanya tertutup. Sama seperti Paulus sebelum dia bertobat. Matanya tertutup. Ya tapi puji Tuhan Paulus bertobat ya Pak Ben. Ya makanya ya itu waktu matanya terbuka. Itu ada selubung artinya ya. Selubung itu ya sampai saat ini pun ada cukup banyak yang seperti itu ya. Tetapi saya percaya kalau orang itu adalah milik Tuhan ya. Satu saat orang-orang Israel, orang Yahudi yang masih demikian pun. Satu saat suada yang jadi Tuhan itu akan dibukakan. Selubung itu akan dibuka ya. Waktu Mesias datang. Mesiasnya adalah Yesua Mesti ya. Dan jelas dia, dia lah Mesiasnya. Nah ada satu lagi, ada aspek lagi di dalam ayat 23. Itu yang seringkali dipandang negatif lagi ya. Yaitu dengan perkataan ini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Torah. Atau di bawah Torah. Yang dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Lalu ini dianggap sebagai negatif. Saudara saya bilang, itu selalu orang yang ingin berpikir negatif itu bisa saja ya. Dimanapun mereka bisa berpikir negatif. Walaupun hal itu sebetulnya tidak negatif. Perkataan pengawalan di sini ya. Diambil dari, diterjemahkan dari perkataan Foureo. Dalam bahasa Yunani. Yang bisa ya. Yang bisa diartikan sebagai dijaga dalam penundukan. Lalu kemudian, lalu itu karena dijaga dalam penundukan. Itu lalu, oh kalau gitu negatif. Dia seperti ditundukan, dibuat tunduk begitu seperti ini ya. Tidak berdaya begitu ya. Tetapi ini juga bisa dilihat secara lebih baik, lebih positif begitu. Itu ya, sebagai menjaga untuk memelihara atau melindungi. Misalnya, saya akan contoh ya. Ayat yang lain. Supaya kita bisa melihat konotasinya ya. Bahwa kata yang sama itu bisa dipakai di ayat-ayat yang lain dalam Filipi 4 ayat 7 misalnya. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Mesias Yesua. Perkataan memelihara itu, ya itu pakai perkataan yang sama. Foureo. Tadi di dalam yang tadi, Torah tadi di ayat 23 juga Foureo juga. Kemudian kita juga lihat Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara Foureo dalam kekuatan Elohim karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan dalam zaman akhir. Jadi kita bisa dipelihara. Jadi dipelihara artinya dilindungi. Itu juga bisa demikian. Jadi Torah adalah, Galatia 3 ayat 24. Jadi Torah adalah penuntun bagi kita sampai Mesias datang supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Nah itu berikutnya ya, ayat yang berikutnya. Tapi pengawalan disini itu tidak harus negatif. Tidak harus. Jadi jangan dinegatifkan kalau memang itu tidak harus negatif. Jadi itu dia dijaga. Kenapa bisa begitu positif? Misalnya begini ya. Bagi seseorang yang walaupun dia belum bertemu Yesua. Misalnya anak-anak kita. Mereka belum bertemu dengan Yesua dan dengan iman percaya kepada Yesua Masya. Waktu mereka diajari Torah, mereka sebetulnya dilindungi, dipelihara. Waktu diajari jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu hormatlah orang tua, jangan iri hati dan sebagainya. Mereka itu diajari, dipelihara untuk hidup dalam kehidupan yang baik dan tidak berdosa. Ya, itu fungsinya Torah. Jadi dia memelihara itu sebetulnya. Jadi itu maksudnya yang dimaksud disini, foreo di dalam yang diterjemahkan sebagai pengawalan. Yang dikawal itu justru dilindungi. Jadi jangan dikawal lalu jadi negatif. Presiden dikawal ya itu dilindungi artinya. Iya, karena Torah itu merupakan pedoman hidup kudus ya Pak Ben. Nah, kemudian kita lihat ayat 24. Jadi hukum Torah adalah penuntun bagi kita sampai Mesias datang supaya kita dibenarkan karena iman. Tadi saya sudah katakan ya bahwa sampai Mesias datang, itu datang secara pribadi. Waktu saudara berjumpa secara pribadi dan bukan dalam garis sejarah. Artinya kapan kalau saudara memang hari ini. Saudara pendengar, hari ini Anda belum bertemu dengan Yesua Hamasyah, artinya Anda belum sampai ke sana. Belum ada di dalam iman itu. Kalau saudara belum. Jadi bukan, oh 2000 tahun yang lalu kan dia sudah lahir, jadi pasti iman sudah ada. Tidak, untuk saudara kan belum. Iya, karena ada orang juga yang beranggapan, oh saya lahir dari orang tua yang Kristen gitu. Jadi otomatis saya juga... Iya, tidak ada yang seperti iman pribadi tadi saya katakan. Setiap orang secara pribadi memutuskan untuk menerima janji Tuhan. Bukan karena keturunan ya. Ada ayatnya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, maka ia akan mendapatkan... Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan seterusnya? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani. Oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Iya, itu dia. Bukan karena ayah ibu yang punya anak ya. Atau Kristen atau beragama begitu. Kemudian itu kan mendapatkan anak karena keinginan laki-laki. Nah, bukan karena itu. Bukan karena itu. Tetapi dilahirkan kembali dari atas. Itu artinya perjumpaan pribadi dalam iman. Oleh iman terhadap Mesias yang dijanjikan. Amin. Ya, baik. Saudara, kita lihat ini ya. Jadi sekarang kita bisa melihat ayat 25. Sekarang iman telah datang karena kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penonton. Nah, ini sekali lagi juga bisa dinegatifkan lagi. Jadi tidak perlu lagi itu. Nah, saya akan tunjukkan bahwa penonton di sini pakai perkataan paedagogos. Ini judulnya ya. Paedagogos. Sekarang iman telah datang. Dan karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penonton. Di bawah pengawasan paedagogos. Paedagogos. Sebab kamu semua adalah anak ilmu karena iman dalam Yeshua HaMasya. Nah, sekali lagi Paulus memakai kiasan lagi bagi Torah. Dan kali ini dia memakai istilah paedagogos dalam bahasa Yunani. Yaitu penuntun atau pengantar. Nah, paedagogos bukanlah guru di dalam bahasa Yunani ya. Dia bukan guru. Tetapi orang yang mengantar seorang anak kepada guru. Kepada gurunya. Ini adalah salah satu fungsi Torah. Tetapi bukan seluruh fungsi Torah. Salah satu. Ya, salah satu. Torah itu punya sepuluh fungsi. Ya, itu pernah saya sampaikan. Sepuluh fungsi. Nah, ini salah satu fungsinya itu sebagai paedagogos. Jadi kalau saudara baca begini ya. Saudara jangan melihat seakan-akan ini satu-satunya fungsi Torah. Lalu kalau dia sudah cari pengantar. Sementara anak itu sudah sampai pada gurunya. Ya, pengantarnya itu sudah tidak dipendulikan lagi. Bukan begitu ya. Coba kita lihat dengan lebih cermat. Jadi seorang anak harus diantarkan melalui lingkungan yang tidak bersahabat. Untuk menemui gurunya yang belum dikenalnya. Itu ada di abad pertama ya. Itu berlaku baik di lingkungan Israel. Bagi orang Israel itu begitu juga. Juga orang Yunani. Sehingga waktu Paulus mengambil kiasan ini. Itu sebetulnya kiasan itu sama. Baik orang Yunani maupun orang Israel, orang Yahudi pun begitu. Nah, jadi kalau kita melihat seorang anak itu dituntun kepada guru. Maka kita bisa melihat bahwa gurunya Dalma ini adalah siapa? Yesu HaMasya. Jadi Torah itu menuntun kepada Yesu HaMasya. Nah, kita lihat di sini. Bahwa orang yang belajar Torah itu dia sampai kepada Yesu HaMasya. Tapi belajar Torah yang murni maksud saya. Jangan Torah yang kemudian ditafsir menurut Talmud begitu. Karena Talmud itu ada bagian-bagian yang menegasi peran Mesias. Walaupun Talmud juga ada yang justru juga merujuk juga searah paralel dengan Mesias. Jadi tergantung kita lihat ayat Talmud yang mana begitu ya. Nah, jadi kita coba lihat di sini ya. Kalau saya katakan tadi ini ada lingkungan Israel. Kita lihat di dalam Torah itu ada seorang yang bernama Eliezer. Eliezer itu ya, dia bertindak sebagai penuntun untuk membawa siapa? Rebekah. Rebekah kepada Ishak. Jadi Abraham mengatakan kepada Eliezer. Kamu ambil istri untuk anakku Ishak itu dari kaum keluargaku. Jadi balik tuh ke Haran ya. Ya, seperti itu ya. Dan dia dapat, dia sampailah kepada Rebekah. Nah, Rebekah ini kan dia gak tahu jalan. Dia gak kenal Ishak juga. Gak kenal Ishak juga, gak pernah lihat. Gak ada foto. Gak bisa kirim MMS. Atau pakai, apa namanya nih, pakai Android ya. Apa namanya di sini, Android tuh WhatsApp ya. Gak bisa, saudara. Gak ada gambarnya ya. Jadi karena itu dia perlu Eliezer yang menuntun dia sampai ketemu dengan Ishak. Ini loh yang namanya Ishak. Ini loh yang namanya Rebekah. Nah, itu fungsi Torah itu. Nah, jadi ini ada. Nah, sekarang saya tunjukkan ini dalam budaya Yunani. Dalam budaya Yunani. Nah, dalam budaya Yunani tentu kita berhubungan dengan nama-nama besar. Seperti Plato dan juga Socrates ya. Nah, saya mau kutip nih. Saudara-saudara yang sangat menyanjung Yunani begitu ya. Helenis begitu. Saya tunjukkan. Bahwa akar Ibrani juga mengakses semua dokumen-dokumen seperti ini. Jangan cuma disangka akar Ibrani cuma tahu bahasa Ibrani aja. Kita justru dalam akar Ibrani itu memakai juga dokumen-dokumen bahasa Gerika, bahasa Yunani. Dan kita memperhatikan semua culture atau budaya yang memang dimunculkan. Yang relevan dengan penulisan kitab suci atau surat-surat Rasul Paulus. Nah, dalam budaya Yunani, Plato melukiskan Paida Gogos sebagai anggota rombongan keluarga budak pada keluarga Yunani yang kaya. Ditulis dalam bukunya yang terkenal dari publik. Paida Gogos merupakan orang laki-laki yang oleh umur dan pengalamannya mampu melayani para pemimpin dan mengawal anak-anak. Peran Paida Gogos dipakai oleh Paulus dapat dilihat pada dialog antara Socrates dan seorang anak. Jadi kita lihat, tadi Plato sudah mengatakan bahwa dia itu anak laki-laki oleh umur pengalamannya itu bisa melayani pemimpin dan mengawal anaknya. Yaitu untuk membawa kepada guru itu. Nah, sekarang perannya itu kita bisa lihat dalam Socrates. Socrates dalam lisis 4 itu dia membuat dialog seperti ini. Ya, saya kira kita bisa ini ya, saya bacakan lalu Socrates bertanya ya dalam satu dialog dengan seorang anak. Socrates bertanya, apakah orang tuamu mengontrol kamu atau mereka juga tidak mempercaya kamu juga? Lalu anak itu menjawab, tentu mereka tidak. Ya, jadi mereka tidak, orang tua tidak mengontrol ya. Lalu kemudian Socrates bertanya lagi, tetapi apakah seseorang mengontrol kamu? Lalu anak itu mengatakan, ya, Paida Gogosku katanya. Nah, ini dia ya. Jadi orang tuanya tidak mengontrol anak itu. Yang mengontrol itu siapa? Paida Gogosku. Yang sebetulnya itu, Paida Gogos tadi menurut Plato adalah anggota rombongan keluarga budak. Yang jadi, yang bekerja, yang dimiliki oleh keluarga Yunani yang kaya. Lalu Socrates bertanya, apakah mereka budak? Anak itu menjawab, tentu dia milik kami. Nah, sekarang kita lihat Socrates lalu mengatakan, aneh sekali. Seorang yang merdeka dikontrol oleh budak. Tetapi bagaimana, Paida Gogos, menjalankan kontrol atas kamu? Lalu anak itu menjawab, dengan membawa aku kepada guru. Nah, saudara, jadi itu adalah lukisan peran Paida Gogos dalam budaya Yunani. Ya, dia itu memang bukan tuannya. Tapi dia bahkan hamba gitu ya. Tetapi dia mempunyai peran untuk membawa seorang anak kepada gurunya. Seorang yang dalam hubungan dengan Torah. Seorang yang belum beriman. Seorang yang jadi budak dosa. Kepada guru yang akan memberitahukan jalan keselamatan. Nah, Plato menulis dalam The Loves ya. Seperti domba yang tidak akan ada tanpa gembala demikian. Anak tidak akan hidup tanpa Paida Gogoi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Paida Gogos itu ternyata penting. Dia memang bukan tuan. Tetapi dia itu penting. Dia punya kedekatan dengan anak itu. Jelas dalam budaya Yunani, Paida Gogos sekalipun budak mempunyai kedekatan emosional dengan anak yang dilindunginya. Ya, saudara. Jadi, dengan begitu kita bisa melihat bahwa waktu Paulus itu memakai istilah Paida Gogos. Itu bukan satu istilah yang seakan-akan begini. Waktu Paida Gogos mengantar anak itu kepada guru. Lalu setelah anak itu sampai kepada guru ya. Kemudian Paida Gogosnya itu, itu langsung ditendang. Diusir begitu ya. Tidak begitu. Mereka Paida Gogos mempunyai kedekatan emosional dengan anak itu. Anak itu tetap menghargai Paida Gogosnya. Sama seperti Rebecca. Walaupun dia sudah bertemu dengan Isaac. Yang jadi calon suaminya. Dia tetap hormat kepada Eliezer. Yang sudah berjasa kepadanya. Dengan cara yang sama. Kita, waktu kita sudah bertemu dengan Yesu HaMasya. Kita masih hormat kepada Torah. Yang telah berjasa untuk membawa kita kepada Mesias. Yang benar ya. Mesias yang dijanjikan yaitu Yesu HaMasya. Nah ini adalah satu fungsi yang ada pada Torah. Satu peran dari Torah. Dan saya katakan bahwa ini bukan satu-satunya peran ya. Tapi peran ini masih berlaku sampai sekarang. Hari ini. Waktu saudara mendengar saya, ini masih berlaku. Mengapa? Ada masih banyak orang. Ada banyak orang. Bahkan anak-anak kita. Barangkali anak-anak saudara yang masih kecil. Yang belum mengerti iman. Dia harus diajar Torah. Harus diajar cara hidup yang kudus. Ya supaya mereka jangan kena narkoba. Jangan kena apa namanya. Ditipu oleh orang jahat. Dibawa kepada pergolongan yang buruk. Itu diajari Torah. Diajari. Ya. Hormat kepada orang tua. Ya. Itu diajari. Menghargai perintah-perintah. Sepuluh firman dan juga yang lain-lain ya. Itu semua itu apa namanya karakter itu Torah mengasihi Tuhan. Walaupun dia masih barangkali belum saatnya begitu untuk membuka hatinya kepada Mesias Yesyua. Belum saatnya untuk mengambil keputusan gitu. Kita ini kita ajari pengajaran-pengajaran dari Torah. Dan sampai pada saat ia mengambil keputusannya sendiri. Secara bagi orang dewasa dalam iman menerima Yesyua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Mesiasnya. Amin. Ya sebetulnya hal ini juga sudah ditulis oleh Rabbi Shaul ya. Di dalam 2 Korintus Pasal 11 ayat 4 begitu. Itu Rabbi Shaul mengatakan bahwa kita harus sabar jika ada seorang datang memberikan Yesyua yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kita memang harus mengajarkan seperti Pak Ben katakan tadi. Torah yang benar itu harus diajarkan sedini mungkin kepada anak-anak kita ya. Supaya dia bisa mengenali ya Mesias yang dijanjikan yang seperti ada dalam Torah. Ya jadi kalau ya jadi Torah melindungi ya. Jadi mengawal jadi penuntun seperti yang dituliskan Rabbi Shaul. Dan tetapi kalau kita pun sudah kenal Yesyua maka Torah itu tetap diperlukan. Karena Torah itu menjadi pedoman hidup kudus bagi kita yang sudah selamat. Iya betul. Dan dalam hal ini barangkali kita bisa melihat kalau tadi sebagai penuntun Torah juga itu boleh kita lihat itu juga sebagai guru. Iya. Yang mengajarkan aspek-aspek ya kelengkapan atau apa namanya kelengkapan pengenalan kita akan Mesias. Betul. Ya misalnya tujuh hari raya. Dalam tujuh hari raya itu kita bisa mengenal Yesyua memenuhi tujuh hari raya itu. Jadi pribadi yang bisa memenuhi tujuh hari raya yang dijelaskan dalam Torah itulah Mesias yang benar. Dan karena itu kita dilindungi dari Mesias-Mesias palsu. Ya amin puji nama Tuhan. Heart listener yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama bahwa pada tanggal 15 Maret dua minggu yang akan datang kita akan merayakan hari raya Purim. Seperti yang tertulis di dalam kitab Esther ya. Dan kita akan merayakannya itu di Intiland Tower Jalan General Sudirman Kavling 32. Mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Kemudian sorenya kami juga ada di GKMI Bumi Bintaro Permai jam 5 sampai jam 7 petang. Dan di hari Sabtu jam yang sama yaitu jam 10 sampai jam 1 siang juga kami ada ibadah di Sabat Ministri BSD. Dan untuk informasi yang lainnya mengenai hari raya Purim dan yang lain-lain mengenai pengajaran Akar Ibrani. Heart listener bisa membuka website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com www.kehilatmesianikindonesia.com Dan tiba saatnya bagi kami untuk mohon diri dari ruang dengar sodara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran terus mengawal sodara. Laih teraut sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, Shalom.